Oke teman, inilah desain yang akan kita buat menggunakan Adobe Illustrator Tentunya dengan pemaparan yang jelas juga bisa file-nya di-download Oke, langsung pada tutorialnya Langkah pertama, kita buat dulu file, lalu new di sana ya Kita pilih di sini dengan ukuran A4, masuk mode landscape, kita oke saja Setelah itu teman-teman, sekarang tinggal kita buat rectangle tool Seperti ini, tinggal kita drag saja menuju ke bawah Lalu di sini kita bisa lihat, kita kunci dulu ya Setelah itu, setelah di kunci teman-teman, kita ambil dulu palet warnanya Caranya masuk order, lalu sekarang kita ambil nanti palet warnanya teman-teman bisa di-download ya Ini palet warnanya akan kita gunakan Kita simpan dulu di panel yang sudah disediakan sebelah kanan Oke, kalau sudah, sekarang silahkan buat garis satu Selanjutnya yang ini, kita klik pada node di atas sehingga menjadi bentuk flexible Kita tarik, membentuk garis yang bergelombang ya Setelah garis yang bergelombang, seperti ini teman-teman Silahkan disesuaikan saja Kita tekan alt, lalu tarik ke atas sehingga terduplikat seperti ini ya Oke, kita tarik dulu Ininya untuk node di sebelah kanan Yang di sebelah kiri juga sama Kita tarik Oke, kita sudah punya dua garis sebagai patokan Nanti kita akan dibuatkan pattern atau dibuatkan bentuk yang berkelipatan ya Atau yang berurutan dengan jumlah tertentu seperti ini Kita sesuaikan dulu Setelah itu Sekarang tinggal yang ini Kita gunakan untuk di lengungannya Kita sesuaikan dulu Oke Jangan sampai bertumpukan karena nanti akan terlihat jelek ya Oke, sudah Sekarang yang ini kita drag Menggunakan alt Kita drag dulu, tekan alt Sorry, ada yang ke Tekan, tekan alt Ditarik dan seperti ini Ini kita akan menggunakan blend ya Object, blend, lalu make Setelah itu klik dua kali Dan pada ini kita gunakan Untuk satuannya Semakin kecil satuan Maka kerapatannya akan semakin rapat Seperti itu Dan kita bisa melihatnya Di sini kita ganti paletnya atau warnanya Dalam mode outline ya Kita tarik saja ke atas Silahkan dapatkan file sertifikat Tulis di browser anda GG.GG Garis miring Sertifikat Abstract ya Sekali lagi GG.GG Garis miring Sertifikat Abstract Enter saja Tunggu sebentar Sampai tampilan download Tampil silahkan download Di tombol yang berwarna biru Di sini Atau tombol yang berada Di sebelah kanan atas Semuanya sudah ada Mulai dari palet dan bahan-bahan Yang kita butuhkan Yang ini kita hapus Yang ini juga kita hapus Sehingga sudah punya palet Warna biru yang sama Untuk gradasinya di outline Oke Yang ini kita rubah warnanya menjadi agak gelap Seperti ini Dan warnanya birunya pun kita rubah dalam mode CMYK ya Teman-teman Setelah dirubah menjadi mode CMYK Sekarang tinggal kita gunakan garis yang kedua tadi Ya kita tarik dengan alt Klik keduanya Lalu object Dan di sana masuk blend Lalu make Setelah itu Klik dari tool blend tool Kita preview Masukkan di sini 1,1 saja Jadi kerapatannya Kelihatan rapat sekali ya Kalau misalkan lebih besar Nanti akan semakin rapat ya Dengan catatan Kita mengambil propertinya Yang ketiga Oke Seperti ini Lakukan hal yang sama Yaitu dengan Membuat gradasi pada outline ya Bisa dilihat di sini Outlainnya menjadi berubah Hati-hati Jangan sampai Feel yang akan kita gradasikan ya Seperti itu Oke Warna hijaunya Kita Variasikan Supaya tidak terlalu flat Kalau sudah Naikkan ke atas Dengan kontrol Kurung-kurawal kanan Oke Seperti ini Kira-kira Ini disesuaikan Dalam bentuk Kotak dari Appbot ya Atau dari bahan Atau dari panel Yang sudah Kita setting tadi A4 Oke Untuk Opposity-nya Atau ketebalannya Anda bisa masuk ke Appearance Di sini Masukkan saja 70 Untuk ketebalannya Seperti ini Seperti ini Kalau sudah Yang biru Kita tekan Alt Lalu drag ke bawah Setelah di drag Teman-teman Yang Dari pojok Kanan Kita Buat gelombang Yang berbeda Seperti ini Atau teman-teman Bisa juga Menggunakan Gelombang Dengan tipe Yang lain Kalau belum ada Caranya Boleh ikuti dulu Seperti yang di dalam contoh Gunakan I Untuk mencuri warna Sehingga warna sama Seperti yang ada Di Atas Seperti ini Ini kita gunakan Lebih besar Oke Seperti ini Kita lihat Di sini Di Stroop Atau Kita bisa Di opposite Kita kurangi Menjadi 70 Atau Lebih rendah Dari warna biru Supaya Kelihatan Transparansinya Oke Sudah Setelah itu Teman-teman Tinggal kita drag Kembali Yang berwarna hijau Lalu kita Atur kembali Dari garis Awal Yang membentuk Dari Garis yang Berlipatan Atau garis yang Membentuk Lipatan Lipatan Atau garis yang Berulang Atau blend tool Kita kurangi Di sini 40% Oke Sekarang kita Sudah punya 5 Sudah terlihat Kelipatannya Sekarang Teman-teman Tinggal kita Di Group Kita rapihkan Saja dulu Jangan sampai Terlihat Dari potongan Yang jelek Jangan terlalu Transparan Dan jangan terlalu Dominan Untuk warna Hijaunya Oke Seperti ini Sekarang Tinggal kita Pindahkan Untuk warna Biru Di sini Harus Tetap Berada Di bawah Sedangkan Yang biru Yang ini Kita naikkan Di antara Warna hijau Dan warna Biru 2 Kita Group Disini Gunakan Control G Lalu Oppositenya Kita kurangi Menjadi 70 Oke Sudah kelihatan Disini Untuk Line Abstract Atau Garis Yang berlipatan Atau Yang Berkelipatan Boleh Untuk warna Hijau Kita Gradasikan Menjadi Dua warna Jadi warna Yang di tengah Adalah Warna Yang hijau Tua Oke Seperti ini Kita silangkan Saja Jadi warna Kelihatan Berubah Setelah itu Boleh Dicampur Dengan Warna Kuning Atau Warna Yang lain Sesuai Dari Keinginan Atau Selera Rekan Rekan Semua Oke Selanjutnya Teman Teman Yang ini Yang warna Semuanya Akan Kita Duplikat Dulu Tekan Alt Lalu Masuk Object Dan Release Kita akan Ambil Satu Garis Object Release Sehingga Kita sudah Punya Satu Garis Yang ini Dan Yang Paling Luar Disini Juga Kita Drag Dulu Lalu Klik Kanan Sorry Maksudnya Object Lalu Blend Dan Release Sehingga Kita Punya Dua Garis Yang Mengapit Antara Dua Garis Abstract Oke Kita rapihkan Seperti ini Karena nanti Warna putihnya Akan Digunakan Untuk Tulisan Dari Sertifikat Sendiri Kita Pilih Garis Yang Sudah Dirilis Tadi Lalu Pilih Dari Adbot Seperti Ini Oke Kalau Sudah Kita Duplikat Dulu Yang Warna Putih Adbot Yang Ukuran 4 Seperti Ini Kita Seleksi Ketiganya Lalu Masuk Pathfinder Dan Divide Klik Kanan Ungroup Yang Di Atas Yang Ini Dan Yang Di Bawah Yang Di Bawah Kita Ganti Warnanya Menjadi Warna Agak Abu Atau Agak Gelap Yang Di Atas Juga Sama Gunakan Tekan I Lalu Warnanya Mengambil Dari Yang Di Bawah Oke Setelah Itu Teman Teman Kita Seleksi Dulu Ketiganya Dan Disini Kita Kunci Dulu Supaya Tidak Terganggu Kita Group Semuanya Kecuali Retangle Tool Yang Ada Di Bawah Karena Kita Akan Clipping Mesh Naikkan Ke Atas Yang Di Bawah Ini Yang Kita Buat Pertama Dari Awal Naikkan Ke Atas Setelah Itu Pilih Keduanya Lalu Sorry Kita Pilih Keduanya Lalu Clipping Mesh Otomatis Menjadi Masuk Kedalam Kotak Atau Di Insert Seperti Itu Kita Hilangkan Semuanya Untuk Outline Ini Terkunci Kita Hilangkan Outline Seperti Ini Kalau Sudah Outline Sudah Hilang Sekarang Tinggal Kita Membuat Lencana Kita Buat Layer Baru Disini Lencana Dan Text Atau Text Dan Lencana Boleh Kita Satukan Saja Supaya Background Tidak Terganggu Layer Satu Kita Kunci Silahkan Buat Dulu Bintang Klik Dua Kali Di Tengah Kita Masukkan 15 Kita Oke Dulu Ya Disini Sudah Terlihat Atau Kita Bisa Di Drag Tekan Control Untuk Mengontrol Keruncingan Dari Bintang Itu Sendiri Oke Sekarang Kita Gunakan Untuk Warna Biru Hijau Maksud saya Sorry Outline Kita Hilangkan Dan Ini Kita Drag Dulu Seperti Ini Setelah Itu Teman Teman Sesuaikan Jangan Terlalu Besar Atau Terlalu Kecil Kita Buat Lingkaran Harus Tepat Di Tengah Tengah Tekan ALT Dan Sip Supaya Melebar Tepat Di Tengah Tengah Kita Hilangkan Untuk Outline Seperti Ini Kita Perbesar Dulu Oke Lalu Masuk Stylish Di Effect Masuk Ground Corner Supaya Sisinya Menjadi Agak Tumpul Masukkan Saja 10 Sampai 15 PT Sehingga Menjadi Tumpul Lalu Masuk Object Expand Appearance Seperti Itu Jadi Efeknya Sudah Menyatu Dengan Objeknya Sekarang Teman-teman Tinggal Disesuaikannya Ini Kita Duplikat Lalu Berikan Warna Untuk Outline Dan Hilangkan Untuk Fill Sehingga Menjadi Garis Garis Berwarna Hijau Setelah Itu Kita Buat Persegi Panjang Kebawah Seperti Ini Kita Isi Warna Hijau Untuk Fill Kita Buat Gradasi Kita Tarik Saja Kebawah Seperti Ini Kita Buat Buat Saja Dengan Warna Hijau Untuk Mengatur Gradasinya Kita Bisa Klik Di Panel Dan Menekan Tombol G Untuk Mengarahkan Dari Line Atau Mengatur Ketebalannya Disini Seperti Ini Kita Tarik Saja Ini Sama Dengan Mengatur Komposisi Dari Gradasi Yang Kita Setting Seperti Itu Tekan Plus Lalu Klik Di Tengah Tengah Lalu Tekan A Garis Kita Tarik Ke Atas Seperti Ini Kita Rotasikan Sedikit Oke Setelah Itu Kita Turunkan Ke Bawah Tekan Ctrl Kurung Kurawal Kiri Lalu Kita Drag Menggunakan Alt Kita Reflect Lalu Vertical Sehingga Menjadi Berarahan Kita Group Seperti Ini Setelah Di Group Teman Teman Tinggal Kita Naikkan Jadi Warna Hitam Seperti Bayangan Kita Simpan Di Tengah Seperti Ini Kalau Sudah Rencananya Sudah Jadi Tekan T Untuk Mengaktifkan Tool Text Kita Block Dulu Lalu Masuk Tipe Dan Case Untuk Merubah Jenis huruf Menjadi Upper Atau Semuanya Menjadi Huruf Besar Kita Drag Oke Kita Rapikan Dulu Untuk Jenis Font Kita Menggunakan Arial Dan Bolt Setelah Itu Tinggal Kita Atur Untuk Spasinya Oke Warna Dulu Terlalu Melebar Kita Masuk Tab A Lalu Spasinya Kita Kurangi Supaya Kerapatannya Bisa Diatur Oke Kita Tarik Saja Dulu Seperti Ini Setelah Itu Teman Teman Kita Buat Bintang Bintang Kecil Masukkan Lima Saja Sorry Kita Tarik Saja Disini Dengan Menekan Tombol Control Supaya Keruncingannya Bisa Disesuaikan Seperti Ini Masukkan Lima Oke Kita Delete Lalu Tekan Tombol Control Sesuaikan Untuk Keruncingan Bintangnya Kalau sudah Sesuai Dilepaskan Saja Seperti Ini Kita Perkecil Dan Dirapihkan Atau Dirotasikan Bentuknya Supaya Menjadi Lebih Sederhana Kita Transform Kita Reset Building Box Supaya Kontrolnya Atau Panel Untuk Mengaturnya Menjadi Kotak Kembali Tidak Miring Seperti Ini Tinggal Di Duplikat Saja Oke Kita Tarik Kesebelah Kiri Dengan Tombol Out Lalu Kita Reflect Kita Vertical Seperti Ini Oke Silahkan Seleksi Keduanya Setelah Itu Kita Bisa Digrup Menjadi Satu Kesatuan Dari Tiga Tadi Seperti Ini Kita Naikkan Ke Atas Dengan Tombol Out Sehingga Menduplikasi Oke Kita Ungroup Dan Yang Ini Kita Turunkan Supaya Sama Ya Ini Juga Kita Turunkan Oke Seperti Ini Kita Group Kembali Kita Naikkan Ke Atas Oke Rencananya Kita Sudah Punya Tinggal Kita Sampai Sini Barangkali Ada Yang Tidak Mengerti Boleh Diketik Di Komentar Bisa Admin Bantu Atau Yang Admin Mengerti Siap Admin Membantu Atau Menjawab Sekarang Kita Buka Text Untuk Text Saya Sudah Sediakan Secara Default Disini Arial Jadi Saya Tidak Supaya Tidak Berat Atau Supaya Tidak Lama Jadi Untuk Text Karena Mudah Untuk Text Tinggal Dirapihkan Saja Tidak Perlu Mengetik Sudah Disediakan Teman Teman Tinggal Dirapihkan Bagaimana Posisinya Atau Bagaimana Keinginannya Boleh Silahkan Untuk Jenis Text Yang Saya Gunakan Disini Untuk Tulisan Certificate Saya Menggunakan Tulisan Arial Sedangkan Untuk Namanya Nama Pemilik Certificate Yaitu Riana Alinurdin Saya Menggunakan Tulisan Jenis Edward Yang Sudah Disediakan Di File Download Bisa Dilihat Di Durasi Ketiga Menit Ya Teman Teman Oke Karena Ini Mudah Sepertinya Tidak Ada Yang Ditanyakan Tinggal Dirapikan Saja Teman Teman Tinggal Saksikan Timelapse Bagaimana Saya Merapikan Tulisan Ini Oke Silahkan Disimak Dan Jangan Lupa Di Download Filenya Di Durasi Ketiga Menit Pin P第一 Link Top Ta Pin Pin selamat menikmati